Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pola jadi kalau pasir ya itu digunakan sebagai tempat untuk cetakannya nah untuk bisa mencetak maka seharusnya pasir itu dibentuk polanya dulu nah ini adalah beberapa metode untuk pembuatan pola di sini ada setidaknya delapan dari solid pattern sampai dengan segmented pattern nah untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan dengan video animasi kita pertama menuju ke solid pattern begitu ya Nah ini kalau solid pattern ini yang paling simple begitu jadi misalnya sini ada eh sesuatu cetakan gitu ya tempat mencetak yang dia solid nah kemudian langsung saja eh program cair bisa dimasukkan ke dalam cetakan yang solid ini begitu ya atau mungkin juga eh apa namanya eh solid benda yang solid ini juga bisa dibenamkan ke dalam pasir cetak sehingga pasir cetaknya itu pun juga nanti akan membentuk ruangan yang mana ruangan itu menyerupai eh seperti benda corang kita inginkan kalau misalnya solid pattern ini digunakan sebagai tempat cetakannya maka harus dipastikan bahwa tempat eh cetakan ini atau pattern ini ya maksudnya pattern itu memiliki titik leleh yang lebih tinggi daripada logam cair karena kalau misalnya logam cairnya misal aluminium kok cetakannya juga aluminium nanti ketika aluminium itu dimasukkan maka cetakannya juga akan terpengaruh panas ya jadi dipastikan juga sesuatu yang sesuatu yang padat ini kalau memang harus dimasukkan langsung logam cairnya itu dipastikan titik leburnya lebih tinggi atau jauh lebih tinggi lebih bagus daripada logam cair yang dituangkan oke kita next nah kemudian yang kedua ada split pattern jadi eh ini ceritanya ingin membuat suatu benda yang bentuknya silindris ya berbentuk lingkaran circular seperti itu nah tapi eh dibuat setengah-setengah gitu ya ini yang pertama ini yang kedua nanti supaya ini di cetak dulu ya atau mungkin di cetak bersamaan tapi di pasir yang berbeda dan dan ketika nanti sudah selesai saya ceritakan ya supaya bisa digabungkan lagi diberi semacam eh tempat pencocokannya begitu ya nah ini animasinya ya di belah begitu ya nah ini dinamakan sebagai dowel holes ya dan ini adalah dowel pins ya jadi ini ini yang akan masuk ke dalam lubang yang di atas itu oke nah kemudian yang ketiga adalah match plate pattern ya jadi eh ini juga sama dibuat setengah begitu ya nah cuman bedanya kalau dengan match plate ini eh benda yang dihasilkan bisa lebih banyak gitu ya jadi ini yang setengahnya kemudian ini juga setengahnya lagi ya pokok sama cuman drag ini ada match platnya nah kemudian diberi semacam runner ya jadi penghubung gitu ya sehingga nanti yang terisi ya penuh menuangnya bisa sekali saja tidak harus dua kali nah sudah ada penghubungnya ini ada drag dan ini ada kop jadi eh pasir nanti akan ditetakkan di drag and kopnya ini pasirnya nah kalau sudah padat dibalik nah kemudian diberikan pasir lagi di sisi yang satunya nah ini sudah jadi cetakan yang pertama dan nanti juga ada cetakan yang kedua nah kemudian dituangkan nanti dituangkan di sini gitu misalnya nanti akan mengalir misalnya sebelahnya ini juga sama nah ini kop and drag pattern nah kalau ini benda dibelah begitu nah kemudian ini mirip dengan match plat tapi dia bendanya cuman satu ya kalau tadi kan dia bisa beberapa kemudian kop and drag nya oh flash ya maksud saya kemudian pasir cetaknya di eh eh tuangkan kemudian dipadatkan yang sama seperti tadi nah kemudian ada gated pattern ya ini biasanya digunakan untuk jenis investment casting begitu ya jadi ini patternnya biasanya biasanya menggunakan lilin ya lilin atau hal yang dia bisa menguap ketika kena panas gitu nah ini diberi jalan gitu ya ini jalan untuk menuangnya nanti gamcar mengalir ke sini kemudian masuk ke yang kecil-kecil ini gitu ya ini disebut ini gate ini runner ya ini runner yang ini adalah gate atau gerbang ya gerbang tempat masuknya kemudian ini adalah skeleton pattern ya jadi ini kalau misalnya ingin membuat pola yang besar yang kalau polanya dibuat sendiri eh maksudnya dibuat padat begitu merugikan ya karena kalau bendanya kecil-kecil nggak apa-apa ya kita membuat pattern yang kecil tapi ini patternnya besar nah daripada membuat utuh maka dibuat dengan bantuan semacam ada kerangka-kerangka ini ya ini ceritanya ingin membuat silinder begitu ya ingin membuat silinder ini dikasih pasir ya sampai semuanya terisi kemudian setelah itu dipadatkan nah tekan ini belum rata kemudian diratakan nah nanti dia akan membentuk semacam pola gitu ya dan karena ada bantuan kerangkanya maka bentuknya pun juga akan mengikuti kerangka ya tanpa harus kerangkanya tanpa harus ee apa namanya sebentar ya oh bentar ya ini tanpa harus full begitu ya apa namanya ee tempat membentuk pattern yang ini tidak perlu full jadi hanya kerangka-kerangka saja yang penting hasil dari patternnya menyerupai dari benda yang ingin dibuat ya oke kita next kemudian ini ada sweep pattern ya jadi ini untuk membentuk benda-benda yang silindris jadi pattern dimasukkan kemudian di putar sampai semuanya tersapu nah nanti kalau sudah tersapu diangkat nah jadi ee jadilah tempat ee polanya ya nah polanya seperti ini gitu jadi di revolve nah ini juga sama di revolve untuk segmented pattern jadi ingin membuat roda tapi ini tidak harus semuanya dicetak ya sebenarnya roda ini juga bisa untuk dicetakkan ya tapi ini ingin menghemat begitu ya jadi dibuat seperti ini nah ini diisi pasirnya tapi tidak sampai semuanya tenggelam nah kemudian di putar ya jadi segmen pertama nanti ada segmen kedua ya segmen ketiga sampai nanti jadi perputarannya ini bertemu di tempat awal mulai tadi nah kemudian kalau sudah terbentuk semua diangkat nah jadilah pola begitu ya pola yang mirip dengan roda yang tadi nah kemudian yang ke selanjutnya ada shell shell pattern jadi kalau kita ingin membuat benda-benda yang berbentuk kulit ya tidak pejal tapi rongganya ya pertama dibelah dulu ya kemudian dimasukkan ke dalam pasir cetakannya nah kemudian yang ini juga sama ini cob ini drag nah ini kemudian di kasih pasir nah nah itu sudah terbentuk yang bagian luarnya nah sekarang karena yang bagian dalamnya ini tidak ingin diisi oleh logam cair maka perlu ada core ya atau inti yang menyebabkan yang menyebabkan logam cair itu tidak memenuhi ruangan nah ini adalah inti ya atau core nya kemudian nanti dia akan dimasukkan ke tengah-tengah eh cetakan tadi nah biasanya nanti ada kayak semacam pengait yang menyebabkan inti ini bisa berada tepat di tengah-tengah daripada polanya tadi oke oke seperti itu semoga bisa dipahami kalau ada pertanyaan silahkan bisa menuliskan di kolom komentar terima kasih